Tiga lawan empat yang berhasil dimenangkan oleh egoismos Ya ampun, ya ampun, ya ampun Ternyata abogs yang berhasil dipengadakan Kepatahlek, ya ampun, ya ampun Di emotif balik Kita bakal menantikan seperti apa di Purgatory Akankah ada tabrak-tabrak lagi atau enggak Karena kita akan segera lanjut Di Purgatory untuk round Kita yang ketiga Pemirsa dimanapun anda berada Dan juga survivors Kita akan segera menyaksikan pertempurannya Sesaat lagi Jangan lupa untuk support tim favorit kalian Di kolom komentar Let's go Dan kali ini ternyata sudah ada yang turun dari tim Evos Define Dan juga dua player dari tim Eko Esports Ini turun di area motos Oh my god Lu tahu kan kunci dari tim Evos Define ini ada Sam 13 Mana Sam 13-nya? Di area motos Dia selalu bisa sendirikan Dan justru Sam 13-nya kali ini mau diculik duluan Dan Evos Define benar-benar kayak Jadi turunnya itu susah banget Karena kali ini Sam 13 Sang kuncinya harus benar-benar divanis Oleh tim Eko Esports Baca sangat-sangat jelas oleh tim Eko Esports Sudah langsung diantisipasi Tapi dengan Sam 13-nya sudah ngasih tahu Kalau di area motos ini ada 3 orang Jelas otomatis Anak-anak dari tim Evos Define sudah tahu persis informasi Yang berapa orang yang ada di area motos Betul Jadi harusnya sih teman-teman dari Evos Define sudah bisa mengantisipasi Adanya rotasi lanjutan dari teman-teman Eko Esports ya Tapi kita lihat kali ini Sam 13-nya masih belum dibangunkan Mungkin min 1 koin ya guys Min 1 koin Jadi oh tapi gak kayaknya mau coba ke revival spot ya Gue rasa untuk menghudangkan Itu mah pasal Sunda atau Besti Membangunkan Membangunkan Sam 13 tentunya Karena Sam 13 ini selaku seorang kapten ya tentunya Atau Southcaller dari Evos Define sendiri Gue rasa ini sangat-sangat dibutuhkan untuk decision making dari teman-teman Evos Define itu sendiri Tapi masih ada planning ya Sebetulnya bisa dilakukan oleh tim Evos Define itu sendiri Karena ini adalah area motos Otomatis ya Gue yakin untuk anak-anak tim Evos Define ini Udah hatam banget lah buat area motos itu sendiri Dari lootingan mereka Dari timing mereka ngelooting Gimana caranya mereka keluar Harusnya mereka udah hafal itu sendiri Dan ini bisa jadi senjata untuk tim Evos Define Supaya bisa nahan pergerakan dari tim Eko Esports Yang harus keluar dari area motosnya itu sendiri Betul Tapi kita lihat di Quarry atau Blue Zone saat ini Dimana SAS Alpha Inc Salah satu tim yang sangat-sangat konsisten Dari dua hari ini Harus berhadapan dengan tim Onyx Olympus Yang tadi baru mendapatkan Buya Hati-hati jangan terlalu greedy atau overpeak ya Karena kita tahu SAS Alpha Inc permainannya lagi sangat bagus banget Jadi ya untuk Onyx Olympus harus sedikit lebih bersabar lagi Mungkin lebih respect lagi terhadap SAS Alpha Inc Tapi kita juga kali ini dari Onyx Olympus melakukan split up ya Dimana dari posisinya juga terbagi menjadi dua posisi Atau pelebaran sayap di kiri dan juga kanan Yang mana kali ini SAS Alpha Inc agak sedikit kebingungan Mau coba untuk commit ke arah mana dulu Tapi ternyata akan coba ke arah kiri ini kayaknya Ya Tano sudah mendengar suara step yang dilangkahkan oleh satu player Dari tim Onyx Olympus Oh Tayo Benar-benar harus terpanis di hadapan seorang Jojo Dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobi Ini artinya satu orang gardu yang tadi sempat memilih Untuk melakukan ras secara diam-diam ke arah pertahanan Dari tim siapa SAS Alpha Inc nya Dia jadi bergerak harus mundur ternyata Untuk mengamankan dirinya Karena rekan-rekannya kali ini cukup jauh di arah belakang Tapi kali ini gardu Boleh menaiki sebuah vehicle nya Dan sudah boleh ada tembakan juga dikeluarkan Terus melarikan diri menuju ke arah belakang Oke terus melarikan diri ke arah belakang Tapi kita move dulu kali Kita move on dulu ke arah teman-teman dari Aura Ignite Dan juga arah Kyuhide Dimana di arah rumah air ya Ada arah Kyuhide yang sudah dipantau Terus menerus oleh teman-teman dari Aura Ignite Salah satunya ada Amec dari arah Watchtower Yang coba untuk mencari informasi lebih lanjut Kira-kira arah Kyuhide ini bakalan ke arah mana Tapi kalau gue lihat nih Arah Kyuhide coba untuk melakukan holding position Karena mereka tahu mungkin dari segi resource masih sedikit kurang Tapi tetap juga nih Amec ini fastnya masih level 1 Walaupun helmnya sudah cukup memumpuni Tapi kalau misalnya ditemaknya kena badan Mungkin terkikis habis juga nanti dari HP nya Iya ya tapi kalau ngomongin soal rumah yang ada di sungai ini Gue jujur aja ya Apa ya Ini salah satu pertahanan yang cukup sulit sih menurut gue Apalagi kalau posisinya ada di posisi Amec Ini Amec udah gak bakal bisa kemana-mana Kalau dia turun pasang gluol Gluol kan bisa hancur ya Bisa dihancurin Betul Ya open juga kalau mau balik ke arah atas Tapi kita bakal mention dulu Kalau sejauh ini Aura Ignite Masih mungkin dengan 41 poin hanya berbeda Dua poin saja dengan size Alpha Inc Dengan total poin 39 Ini bahkan 41 loh Iya ini dua rone lah Baru dua rone ini udah 41 Dan kalau kita ngeliat Onyco Lumpus dan juga Evoce nya Ini ada di angka 24 dan 20 Dan kalau kita ngeliat Eko Esports Baru gue ngeliat Eko nya ada di posisi ke 7 Dan baru dapetin 16 poin Baru ya mereka gak top 5 ya Baru hari ini Mungkin ada sedikit pressure yang diberikan oleh beberapa tim Dan kita lihat ada predator di round kedua Yang tidak lain dan tidak mungkin Tidak lain dan tidak mungkin Tidak lain dan tidak bukan Ada Mr. 05 Tadi kita lihat pertunjukan M79 yang sangat luar biasa Tidak benar-benar jahanam banget ternyata ya Dari seorang Mr. 05 Dengan total damage nya 2600 Wow Iya ya Sendirian sampai menjuka arah late game Dia mendapatkan 8 poin kill Dari pelontarnya Dari pergerakan yang dia buat Berhasil Membuat pertahanan dari tim lawannya juga Sedikit lebih kosar khasir lagi Tapi kalau ini anak-anak Dari Evil Define juga mereka gak terlalu melakukan banyak move Mereka tetap meluting di area atas Mereka tetap konsisten di area drop zone Dan juga rotasi mereka Tapi justru mereka sedikit terganggu Dengan tumpukan dari tim lawannya Spontal sedauh ini Untuk kill leader nya ini masih ada di Di koispont Oh Bisa 05 Berhasil merupakan satu orang Dan bahkan langsung dipanis balik Dipulangkan cara lobby Mr. 05 Bergerak mundur Tapi kali ini duduknya berhasil tumpukan juga Kalau senang jar Dari tim meneksel Satu lagi kiba yang tersisa Dari tim lawannya Panik gak Panik gak Panik lawan sangat Tapi kali ini Bistur balik masuk kebersabaran Langsung pakai mobilnya Oh my god Ternyata berhasil diratakan Kita lihat Ada semangat yang terlihat jelas Dari EVOS Beyond Barusan ya Dari Echo Esports Ternyata harus puas di posisi ke-12 Oleh EVOS Define Setelah percobaan di 2 round sebelumnya ditabrak Akhirnya di round ke-3 Berhasil ditabrak sama EVOS Define Di counter lagi Di counter lagi bos Q Tadi abis di emotin padahal di awal ya Tapi kali ini dibalatkan dengan saat manis Ternyata dari EVOS Define 3 poin eliminasi Satunya sayangnya tadi Kenanya sama NXL But it's okay ya Yang penting Dari EVOS Define sudah mengoleksi 3 poin eliminasi Bion Udah yuk Bion yuk Bion udah yuk Pasti tereat-tereat Sabar yuk Bion yuk Sabar Ini Bion kalau mau track Sini aja nge-cash ganti gue Gue yang main Soalnya ekonya udah gak ada Jadi gue bisa lah ya Kalau ekonya udah gak ada Oke kita lihat kali ini Dari EVOS Define Dengan posisi yang Menurut gue Mungkin mereka harus segera melakukan rotasi Walaupun sebenernya mereka udah ada di Dalam circle Tapi sebentar lagi Pas menunggu lagi Zona selanjutnya akan bergerak Dan kalau gue melihat ya Permainan EVOS Define Beberapa kali Hampir sering banget Tertinggal zona Yang mana akhirnya menyebabkan mereka Harus kocar kacir Untuk ngejar circle Dan malah jadi kena cutting rotation Dari musuh Dan itu sebenernya Gak enak banget Kalau menurut gue Terhipit zona Mereka harus membagi fokus mereka Antara menembak Dan zona di belakang mereka Nah itu dia Belum lagi darahnya tergekis Oleh zonanya itu sendiri Dan gue ngerasa Ini adalah efek dari Sam 13 Yang udah kembali lagi merumput Meskipun Sebetulnya di hari kemarin Sam 13 sendiri Belum ngasih apa ya Efek yang bener-bener kerasa Tapi Baru bangun Sekalinya Nah itu baru bangun Sekalinya ngasih efek Langsung Pemuncak klasmen Gitu ya kan Eko Esport Dibuat posisi 12 Ini pertama kalinya Selama FFML Season 5 Ini berlangsung loh Eko Esport posisi 12 Setusun-tusunnya Eko Itu tuh bisa 5 besar lah ya 5 besar dan tadi 7 Tapi ini 12 Tim pertama yang pulang Ya Allah Walahi gitu kan Makanya kalau yang dari kemarin Nanya P Counter Eko Esport EVOS plus Sam 13 Plus Oke EVOS plus Sam 13 Tapi kita Kalau ngomongin tentang EVOS Divine Sam 13 adalah Salah satu shot caller Yang gue lihat hari ini EVOS Divine jadi lebih rapih mainnya Betul Tapi untuk Dari segi predatornya Gue lihat Mister 05 Hari ini bener-bener panas banget sih Lu udah berapa tahun sih Ngeliat duet Sam 13 Sama Mister 05 Dari dulu Lu tidak terpisahkan Eh bener-bener Kayak 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 sendal Kayak sendal Iya Satu gak ada Masa lu bincang Makanya itu dia Tapi kali ini Sudah ada ketinggian Yang coba dilakukan Di arah tim SES Alpha Aduh Mulai tertempat Begit sakit juga Beberapa kuali pasang Bahkan Jojo pun kali ini Terpani dari dua arah yang berbeda Tapi kita ngeliat Ada perjalanan Di tim SES Alpha Yang cukup komit ke arah depan sana Bahkan Jojo berhasil menumpang Ten VJ kali ini Yang justru Anak-anak dari tim Menexial Nyapkan Oh bener-bener Oh bener-bener Masih terkunci di arah luar Karena terbakan dari tim MPX Makanya gak ada lagi Keluar Lagi beli ke seorang gedai Masih ada proning Yang bisa dilakukan Sementara kali ini Dan juga seorang Thanos Ada di arah dalam Seharusnya Irazor Hampir saja tertembak Tapi kali ini Dari mereka Masih cukup aman Di arah atas Dan Irazornya Masih coba untuk Mencari informasi Di arah bawah Akankah pergerak komit Menurut juga Raptanan dari tim SES Alpha Kita gak tahu Karena kali ini Sudah mulai Coba keluar Irazor Sedangkan MP40 Sudah mulai melepaskan Tembakannya juga Bergerak jumping Sebelah kiri Satu orang lagi Dari tim SES Alpha Seorang gedai Di arah belakang Dengan kelas yang cukup dilamparkan Masih ada yang pakai Sefonnya ditembakkan Irazor Itu dikit lagi Tio Seth gedai Berhasil menjadi penyelamat Untuk SES Alpha Menjadi penyelamat Untuk SES Alpha Kali ini gedai 2-3 Kenapa gak 2-5 Tapi nanggung 2-3 Gak apa-apa Gedai Berhasil untuk menyelamatkan Atlas placement point Untuk teman-teman Dari SES Alpha Enggak posisi 11 lah ya Dengan 5 poin eliminasi Sudah dikantongi kali ini Ya walaupun sebenarnya Kalau untuk merevive Agak sedikit sulit Dengan circle sekecil ini ya Tentunya ini udah masuk Ke round ke-3 juga Eh sorry Zona ke-3 juga Dan menurut gue Gedai harus ber-cosplay Menjadi tembok Tapi hati-hati Mister 05 Dari kejauhan Sudah mulai terpantau Pergerakannya oleh Seorang Limzi Tembakan-tembakan Sudah mulai diluncurkan Tapi ternyata Ada tembakan lain Yang tidak disangka-sangka Menuju ke arah Seorang Limzi Belum sudah mulai Dipop up Menaiki kendaraannya Coba untuk menindar Terlebih dahulu Diparkirin aja Ternyata masuk ke dalam rumah Dihalangin aja ya Kayaknya pintunya Langsung set up ulang Di dalam rumah Hati-hati Madura Prime Di sini Akan tiba Di arah pertahanan Dari Kings Esports Tentunya Di sisanya juga ada Gedai yang gue rasa Gedai gak akan melakukan apapun Karena dia mau coba Untuk nungguin momen Terlebih dahulu Karena dia kan Launch Survivor Tentunya Dia harus Nunggu momen yang pas At least untuk Steal kill Ataupun Dia coba Nggak manis placement point Doang Satu untungnya Dari tim Evose Defense Mereka udah sampe duluan Sebelum IOG-nya nyampe Tapi kali ini Benar saja Hati-hati Harus lebih bersabar lagi Karena mereka juga Masih ada di dalam Zona selanjutnya Waduh Evose Defense Sebetulnya Kompon yang mereka miliki Adalah tujuan dari IOG Kayaknya Tapi kali ini Benar Gartu 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 Brother Brother Keong Ngancurin Glow Tapi terhentang Enggak Karena dia pakai Alok Masih coba untuk Revive temannya Terlebih dahulu Sampai Rekatnya Kali ini Berhasil hidup Gare 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 Dengan sangat tenang Kali ini Seorang Gare Menunggu Terlebih dahulu Melakukan revive Lagi dan Keong Nyalah Sudah pulangkan Caral Lobi Julia Aduh 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 Onik Olympus Dengan sangat tenang Tapi Tayo Masuk ke rumah Tayo Dan berhasil Dijatuhkan Juga di dalam rumah Onik Olympus Kali ini Tidak ingin melepaskan Teman-teman Bigetron Rosugo Yang gue rasa Ini bakal sulit Karena zona Tidak berpihak Kepada mereka Karena terseorang Yang bahkan Harus puas Di posisi Kesepul Udah 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 Masih nafsu aja Dia lempar-lempar Tapi kasih Apa yang terjadi Apakah kamu butuhkan Kasih sayang dari Ayang Karena kamu terjatuh Lagi dan lagi Kita lihat Dari seorang Johan Harus menunggu pergerakan Dari Danis Yang sudah sangat dekat Tentunya Gara pertahanan Dari Arar Kiwiden Dan sebentar lagi Gue rasa Marisa dan Johan Akan ter Spot terkehadirannya Bukan Johan Astaga Naga Langsung terjatuh Begitu saja Dan bahkan Dipulangkan The take out Satu persatu Terpik off Satu persatu Arar Kiwiden Pun harus puas Di posisi ke-9 Bigan Di arah yang lain Juga pun lihat Ada tembakan Yang sudah dilepaskan Oleh Dilepaskan oleh Dilepaskan oleh Dilepaskan oleh Dilepaskan oleh Javra Wah Abak Jauh banget Jauh banget Setelah berhasil Mendapatkan Dua match Dengan poin maksimal Harus tumpang Di posisi ke-8 Kali ini Pergerakan dari Di revive Justru Rupanya melakukan Reviving Dan masih bisa Untuk diselamatkan Seorang Abak Karena tidak ada Puyung ending Oh Ah ke-end Nggak jadi Nggak ke-end Aduh Ternyata berhasil Ter-end Yang tadi Mau coba Untuk diselamatkan Sebenarnya Kalau kita ngomongin Tentang grounding Dari Di arah bawah Dan zonanya Musuh-musuhnya Gitu kan Yes Karena Nggak ada Yang ke sana Terakhirnya Kali ini Mas Bandit Sudah bergerak Dan kali ini Sesal Baiknya Berhasil Tumpangkan oleh Serang Adriel Dan Sulit Sekali Untuk Island of Guard Dengan resource Yang sudah Sangat-sangat Minim Tapi kali ini Kalau kita Ngelihat Pergerakan Dari Evose Define Dari Belakang Bisa Saja Mengancam Setiap Dini Ada Di Depan Wah Dari Evose Define Kali ini Kita Lihat Sebenarnya Dari Jalur Rotasi Mereka Paling Amat Masuk Ke Circle Selanjutnya Tapi Open Field Dan Dari Atas Berjuang Untuk Masuk Satu Player Dari Ayo Berhasil Ditek Dari Saja Evose Define Masih Cukup Tangguh Ternyata Figan Empat Yang Harus Didepatkan Oleh Tim Eland Of God TSD Keempat Tapi Kali Ini Evose Define Memiliki Banyak Sekali Asa Memiliki Banyak Sekali Dari Dari Mr. 05 Saja West Bandit Rata King Esports Yang Kali Ini Dari Depan Disulitkan Beyond Berhasil Mendapatkan Kill Sam 13 Sulit Diselamatkan Karena Udah Gak Gak Gw Lagi Masih Ada Flash Dilemparkan Ada Raff Yang Kali Ini Cukup Bergerak Sangat Sangat Menyulitkan Mr. 05 Dari Belakang Gak Ada Mad K Kali Beyond Berhasil Mendapatkan Sedan Sloughhead Menjadi Last Sending Kali Ini Untuk Esports Akan Seperti Apakah Pergerakannya Sudah Sangat Close Dan Kali Ini Satu Lawan Dua Yang Tersisa Dan Boya E-Boss 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 Di kolom Komentar Rame Pasti Tentu Para E-Boss Akhirnya Berhasil Membuahkan Hasil Yang Manis E-Boss D-Boss Berhasil Memakan Boya Bisa Gue Akuin Di round Ketiga Kali Ini E-Boss Define Adalah E-Boss Yang Kita Kangen Dari Dulu Benar Gue Nangis Tahan Bestie Ntar Ya Kita Kita Nangis Dulu Tapi Memang Ini Yang Diinginkan Dari Tim E-Boss Define Dia Berhasil Nge Punish Ego E-Boss Di posisi Ke 12 Dan E-Boss Dapetin Boya Gila Itu Benar Apa Ya Kalau Bisa Dibilang Pembalasan Dan Gue Ngeliat Bion Ganteng 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 Bion 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 Lo Mandi Gak Kaya Gak Kalo Misalnya Gak Mandi Wangi Dia Akhirnya E-Boss Define Dengan Kekuatan Efek Dari Captain Terkuat Dibu Milik Buset Gue Udah Lama Banget